Berawal dari saling posting di media sosial, para pembuat kerajinan tangan di Palembang bergabung dan membentuk komunitas. Lalu saling berbagi ilmu pengetahuan dan membuat kerajinan tangan dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga. Para anggota Sriwijaya Crafter Community berkumpul bersama untuk berbagi pengetahuan di Posko Jalan Naskah, Lorong Abdullah, Kejamatan Soekarami, Palembang. Sebagian besar ibu rumah tangga ini sepakat berbagi kemampuan dalam mengolah berbagai bahan untuk menjadi hasil karya buatan tangan. Anggota komunitas saling mengajarkan dan berbagi ilmu untuk membantu sesama anggota demi menghasilkan karya tangan, tanpa merasa ada persaingan antara sesama prajin. Selain membantu memasarkan hasil yang telah dibuat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, bahkan mereka saling membantu memasarkan produk anggota komunitas. Pertama kami ke depannya makin banyak crafter-crafter yang bergabung di grup, di komunitas kami. Kemudian karena crafter ini kan UKM, dia kegiatan perekonomian yang menengah. Kreativitas kami di sini itu memang banyak yang sudah terbukti membantu perekonomian keluarga. Iya, jadi penjualan sudah bisa rutin seperti itu. Banyak yang sudah berhasil, insya Allah. Serebija Crafter Community berharap agar para pengrajin hangmate di Palembang dapat bergabung bersama untuk saling berbagi ilmu dan saling membantu meningkatkan kesejahteraan sesama pengrajin. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.